saya langsung ke panelis atau pengakalah terakhir ini trio atau kalau mau dibilang trio ya apa namanya kolaborasi dari Ziko Junus Fernando Mbak ini Mbak ya Gisa Gita Putra atau Mas ini lalu Mbak Sonia Ivana Barus yang mengangkat tema freedom of expression in social media and human rights ini saya sedikit bacakan biografi singkat dari tiga pemakalah pemateri ini adalah Ziko fakultas hukum dosen fakultas hukum Universitas Bengkulu dan mahasiswa doktor ya untuk fakultas hukum di fakultas hukum undip pernah berprofesi sebagai advokat dan mengikuti berbagai kegiatan tentang hukum internasional lalu kemudian ada Yagi Sagita Putra dosen fakultas hukum Universitas Bengkulu dan mengejar mata kelihatan hukum dan hukum pidana internasional dan melakukan berbagai penelitian tentang pelindungan korban dan apa juga dalam apa perlindungan korban ekstra judicial killing dalam perspektif HAM dan berbagai penelitian lainnya Mbak Sonia Ivana Barus bekerja bersama dosen hukum Universitas Bengkulu mendapatkan gelar sartina dari Universitas Sumatera Utara dan gelar magister dari Universitas Indonesia saat ini tergabung juga dengan organisasi profesi asosiasi pengajar HTN di Indonesia mengampu beberapa mata kuliah ya hukum agraria hukum acara persidangan dan hak asasi manusia sekilas biografi dari tiga pemateri kita saya persilahkan untuk menyampaikan materinya Bu Yuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat pagi ya masih pagi ya semangat pagi ya swastiastu namo budaya salam kebajikan rahayu ya pagi ini saya dan rekan-rekan ingin menyampaikan sebenarnya bukan isu yang baru sih tapi sering terjadi saja dan kita berharapnya bisa menjadi bahan refleksi bagi kita bersama nah untuk judul paper kami hari ini itu adalah kebebasan berekspresi di media sosial dan hak asasi manusia nah kalau bicara latar belakang hak mendasarkan bahwa masyarakat Indonesia di era revolusi industri 4.0 itu semakin terbukanya semua informasi sehingga ruang kebebasan dan berpendapat semakin nyata dan banyak apabila diibaratkan era revolusi industri 4.0 ini merupakan sebuah era dimana pertukaran informasi itu berlangsung sangat cepat ya setiap makhluk individu atau manusia dapat memiliki keluluasaan untuk menyampaikan pendapatnya apalagi melalui platform-platform media baru khususnya media sosial nah Indonesia itu merupakan salah satu negara hukum yang tentu saja peraturannya melindungi hak asasi manusia nah kehadiran hak asasi manusia di sana sebenarnya tidak diberikan oleh negara melainkan asasi itu menurut hipotesisnya John Locke ya salah satu pemikir pada zamannya pada zaman renesans atau pencerahan bahwa merupakan hak-hak yang memang sifatnya kuadrati dimiliki oleh setiap manusia atau insan manusia itu sejak ia dilahirkan nah kebebasan berekspresi ini di Indonesia diiringi dengan akses media informasi dan komunikasi via internet dan sosial media membuat suatu perubahan komunikasi antar masyarakat nah kalau menurut data dari kementerian per tahun 2020 Indonesia itu mencapai 175,5 juta jiwa dengan pengguna internetnya dengan persentase 65,3% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia nah ini banyaknya masyarakat menjadi pengguna media sosial dan internet mengakibatkan ada suatu hal yang namanya pergeseran fungsi dan peran dari masyarakat internet atau netizen itu sendiri nah kalau kita tidak dapat memungkiri bahwa pada era ini itu menjadikan suatu pola komunikasi ini ini bentuk masyarakatnya informasi yang interaktif dan dinamis nah kemudian pada akses informasi akan menjadikan masyarakatnya mengeluarkan opini dan pendapat serta informasi personalnya kepada masyarakat lain dan dapat menanggapi pula konten dari netizen-netizen lainnya gitu nah fenomena ini yang kita sebut dengan budaya partisipasi nah banyaknya informasi positif yang bisa diperoleh dari internet tapi di sisi lain media sosial ini adalah juga memuat banyak informasi-informasi negatif tak terkecuali hoax apalagi pada masa pandemi yang kita rasakan sampai detik ini itu contohnya mengenai vaksin unjaran kebencian, radikalisme, terorisme, ekstremisme gitu kan nah itu sebenarnya banyak terjadi nah pemerintah Republik Indonesia pada akhirnya itu kan mengeluarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang udah diubah juga di dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik berkaitan dengan analisis pertama kami tuh melihat bagaimana sih kebebasan berekspresi di media sosial di era revolusi industri 4.0 nah sebenarnya sudah saya jelaskan di atas bahwa freedom of expression atau kebebasan berekspresi ini adalah sebuah fundamental right artinya kebebasan berekspresi merupakan hak yang fundamental dan mendasar bagi kebebasan berekspresi untuk masyarakat kebebasan berekspresi juga merupakan fondasi dari penegakan hak azazi manusia nah hal ini mungkin membuat media sosial seperti yang saya ceritakan di atas tadi sebagai suatu ruang publik baru digunakan masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan demi memperoleh pengakuan secara sosial media sosial juga menjadi ruang bagi halayat ramai atau masyarakat dapat saling berinteraksi nah kalau menurut Abraham Maslow pernah menjelaskan bahwa dalam hirarki kebutuhan manusia puncaknya adalah aktualisasi diri atau menampilkan ekspresi dirinya di muka umum atau publik nah munculnya undang-undang nomor 19 tahun 2016 sebagai bandar perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan teknologi informasi mungkin salah satunya ketentuannya yaitu misalnya di pasal 27 ayat 3 contohnya sekarang kan yang sedang dialami oleh salah satu penggerak HAM juga kan Pak Arisazar dan salah satu orang kontras juga yang sedang berjalan kasusnya itu kan kena di pasal 27 ayat 3 ini juntoh pasal 45 ayat 3 juntoh juga pasal 3.10 KHP dan pasal 3.11 KHP selain itu juga ada pasal 28 juga yang mengatur ada pasal 45 45 ayat 3 dan lain sebagainya nah dalam konteks ini Indonesia bahwa media sosial dalam hal ini secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk bebas berpendapat namun kita underline ya di sisi lain juga menjadi ancaman bagi pengguna terhadap aturan dalam yang dianggap mengintimidasi dan membatasi kebebasan berpendapat itu sendiri nah media sosial itu merupakan media yang paling ekpetik dalam penerimaan dan penyebaran hoax fitnah dan lain sebagainya kebebasan berekspresi dan hak azazi manusia nah konsep HAM mempunyai dua dimensi yaitu dimensi bahwa maksudnya hak-haknya itu tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak-hak yang selanjutnya disebut HAM karena ia sebagai seorang insan atau manusia nah hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan menjamin harkat dan martabat setiap manusia artinya kedua pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional itu mengakui hal tersebut nah menurut pasal satu angka satu di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak azazi manusia ya hak azazi manusia itu ya seperti yang mas mbak ketahui disini ya seperangkat aturan yang melekat pada eh sorry, seperangkat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia atau human kepada mahluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati wajib dijunjung tinggi wajib dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan demi perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri nah, bebicara demokrasi sebenarnya demokrasi ini kan terbagi atas tiga komponen yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini memiliki penjelasan masing-masing kalau misalnya kita bahas, pemerintah dan rakyat merujuk pada suatu kepemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat jika suatu pemerintahan yang sah diakui oleh rakyat maka pemerintahan dapat menjalankan fungsinya dengan baik nah, kalau pemerintah oleh rakyat yaitu di mana pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya yaitu voksinya atas nama rakyat, bukan atas nama individu bukan atas nama partai, bukan atas nama golongan tertentu nah, selain itu juga, rakyat juga harus wajib mengawasi kebijakan-kebijakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan kekuasaan yang diberikan atau social control nah, sebenarnya momentum setahun pemerintahan pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin yang saya kutip juga itu digunakan oleh Southeast Asian Freedom of Expression Network yaitu bahwa memberikan fakta hak kebebasan berekspresi di masyarakat di ruang digital itu semakin memburuk yang saya juga dengar tadi dari panelis-panelis lainnya juga meningkatnya kasus undang-undang ITE disebabkan oleh pandemi itu semakin memperparah apalagi dalam kondisinya di rumah saja dan banyak menggunakan media sosial nah, sementara pada tahun 2020 pihak terlapor itu banyak juga didominasi oleh warga awam yang berprofesi sebagai pegawai swasta kalau yang sebelumnya itu 2009 didominasi oleh aktivis, jurnalis, profesional tapi 2020 malah masyarakat awam yang banyak nah, dari 59 kasus 44 orang merupakan warga awam biasa nah, sebelum sebenarnya pengaturan ini kalau kita berbicara tentang pengaturan hak asasi manusianya itu kan diatur di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 ya tidak perlu saya jabarkan karena mungkin sudah Mas Mbak baca di sini dan tentang bagaimana tindak lanjut ketetapan majelis pengusahaan rakyat juga ya kan, itu berkaitan dengan hak asasi manusia di pasal 14 itu juga perlu saya bacakan juga pengaturannya juga secara internasional ada di ICCPR gitu kan yang juga diambil ininya di dalam pasal 28J undang-undang dasar tahun 45 nah, sebenarnya kaitan dengan kebebasan berpendapat itu dimiliki oleh setiap individu dijamin oleh konstitusi kita itu terlihat yang kata saya kantor tadi pasal 28 ada 28J ada 28E sorry ayat 3 28F gitu kan dan juga bagaimana juga diatur secara internasional selain yang tadi saya sebutkan ada deklarasi universal harm juga juga mengatur berkaitan dengan setiap orang atas kebebasan berpendapat atau berekspresi dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan nah, meskipun kalau kita bisa point of view dari saya dan teman-teman saya meskipun ada jaminan bahwa untuk kita bebas berpendapat bebas berekspresi pelaksanaannya itu mungkin atau point of view kami sebagai orang hukum tidaklah tak terbatas yang membatasinya juga ada pada pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama mengatakan dalam menjalani hak-hak dan kebebasan-kebebasannya sebenarnya setiap orang itu harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan orang lain dan untuk persyaratan moralitas ketertiban dan kesejahteraan umum atau sosial welfare dalam masyarakat yang demokratis namun hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma juga yang paling urgent begitu nah ini sebenarnya dilematik di negara demokrasi yang katanya demokrasi di republik ini kan diantara seluruh rangkaian hak hasil manusia ditinjau dari juga dari hak politik dan lain sebagainya nah sebenarnya media sosial memang merupakan sarana mewujudkan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi namun perlu ditegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi itu tidak pernah sebebas-bebasnya dan tanpa batas dan tanpa etika juga kebebasan berpendapat dibatasi oleh hak-hak orang lain yang seperti yang saya katakan tadi yang merupakan cara kita menghormati orang lain juga kalau tidak dibatasi maka akan menyebabkan kekacauan chaos bisa anarki nah inilah yang disebut oleh kantal movie sebagai paradoks of demokrasi jangan sampai suatu hal yang kita bilang demokrasi ini tapi di dalamnya kita bisa seenaknya saja gitu dalam tanpa melihat nilai-nilai yang kita sebutkan tadi nah keberadaan undang-undang ITE di sini merupakan peringatan yang jelas sebenarnya bagi para pengguna internet media sosial untuk berhati-hati gitu dalam menggunakan membagikan mengambil informasi bersifat pribadi atau rahasia salah satu pasal di dalam undang-undang ITE itu pun menyinggung tentang bagaimana pengaturan pencemaran nama baik nah ya seperti yang saya katakan kasus yang lagi sekarang gitu kan yang siapa si Pak Haris Hazar gitu yang dipanggil yang ribut dengan Pak Luhut gitu berkaitan dengan konten media sosial beliau di di YouTube oke kesimpulannya sebenarnya yang saya dan teman-teman saya bisa berikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di media sosial sudah perspektif HAM dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada kebebasan dalam berkespresi juga mengupakan pendapat merupakan hak dan tanggung jawab negara juga di negara yang demokrasi gitu gagasan kebebasan berekspresi berpendapat mendorong negara demokrasi yang partisipatif bebas dan terikat di sini bukan berarti bahwa setiap masyarakat berhak dan bebas secara tidak ada yang membatasi tapi tetap dibatasi oleh nilai-nilai luhur yang ada di Republik ini dan dibatasi juga oleh aturan perundang-undangan yang berlaku terimakasih lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampum saya akhiri presentasi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semangat pagi terima kasih terima kasih terima kasih presentasinya tentang sosial media menggarisbawahi sedikit saja bahwa dengan andanya internet ada sosial media keterbukaan menjadi komunikasi berubah interaktif tadi kata Majiko tapi juga memunculkan banyak opini yang kemudian timbulnya berita-berita bohong kabar bohong gitu ya lalu kemudian juga apa namanya pada saat yang sama banyak terjadi juga pelanggaran kebebasan berekspresi kalau tadi Mbak Isma bicara soal pembungkaman di panelis berikut sebelumnya dan kemudian datanya Mbak Ziko tadi menampilkan kalau di 2019 banyak TV yang terjerat karena undang-undang IPI sementara di 2010 banyak masyarakat awam lalu juga sesungguhnya jaminan kebebasan berekspresi ada ya oleh negara namun banyak juga terjadi pelanggaran apa namanya kebebasan berpendapat sesungguhnya juga dibatasi oleh hal-hal yang tidak sebebas-bebasnya namun ada pembatasan tentu kita melihat lagi seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Isma pembatasan harus melihat persyarat yang ada terima kasih Mbak Ziko ininya konklusinya juga bahwa sudah sudah ada namun perlu ada penegakan hukuman berikutnya selamat menikmati terima kasih peace terima kasih terima kasih